Ya pemirsa Candi Solok Sipin merupakan salah satu situs budaya peninggalan umat Buddha. Namun sayangnya pada perayaan Hari Raya Waisak atau Hari Raya Umat Buddha kali ini, kawasan Candi tersebut sepi aktivitas. Hal tersebut dikarenakan kawasan Candi yang terbengkalai. Candi merupakan salah satu tempat yang sering digunakan oleh para umat beragama Buddha dalam melaksanakan hari-hari besar keagamaan. Namun tidak dengan Candi Solok Sipin yang berada di Kelurahan Legok, Kota Jampi. Candi Solok Sipin ini merupakan salah satu candi peninggalan umat Buddha yang ditemukan sejak 1954. Kemudian pada tahun 1983, Candi Solok Sipin ini dilakukan penelitian oleh para ahli dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Akan tetapi sejak beberapa tahun dilakukan penelitian, situs Candi Solok Sipin ini sudah tidak dikembangkan lagi. Rindi, yang merupakan juru pelihara Candi Solok Sipin mengatakan bahwa saat ini Candi Solok Sipin yang merupakan tempat ibadah umat Buddha ini sudah tidak pernah dikunjungi oleh para umat Buddha di Kota Jambi. Sementara itu Rudy Zen, Ketua Perkumpulan Umat Buddha Jambi berharap agar pihak pemerintah maupun dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dapat segera melakukan pembugaran atau pembangunan terhadap Candi Solok Sipin ini. Menurutkan bahwa sebagai umat Buddha maupun sebagai warga negara Indonesia kita pemerintah akan lebih memperhatikan lagi termasuk masyarakat otomatis juga harus sangat membantu pemerintah karena peninggalan-peninggalan budaya seperti itu tidak bisa dibeli lagi, tidak bisa dibuat lagi. Itu sejarah. Dan sejarah itu menunjukkan kebesaran bangsa kita. Terima kasih telah menonton!